Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia Menyertai hati dan pikiranmu di dalam mendengar firman Tuhan Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih selamat pagi Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini Seperti biasanya terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan Untuk pagi hari ini sesuai dengan almana kita gereja GKPA Adalah yang tertulis dalam kitab Jakaria Pasal 8 Ayatnya yang ke-16 demikian firman Tuhan Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan Berkatalah benar seorang kepada yang lain Dan laksanakanlah hukum yang benar Yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu Dalam bahasa Angkola Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Bangsa Israel sedang bersuka cita Saat firman ini disampaikan oleh Jakaria kepada mereka Mereka baru kembali dari pembuangan Asur Yang diselamatkan oleh Versia melalui Raja Kores Mereka sudah mulai membangun kota Jerusalem Mereka berbahagia dengan kelepasan itu Berbahagia dengan kembalinya mereka ke kampung halangan Namun dalam kebahagiaan mereka itu Jakaria memperingatkan Ingatlah ada hal-hal yang harus kembali kamu lakukan Kalau selama ini banyak tantangan Banyak persoalan Banyak pergumulan Bahkan kamu terbuang Karena berbagai macam dosa di hadapan Tuhan Tapi dalam hal ini Mulai saat ini Harus ada perubahan Dalam hal perubahan itu Jakaria menyampaikan Melalui Raja ini ada dua hal Yang pertama adalah perubahan dalam hal-hal untuk mengatakan yang benar Untuk mengatakan yang benar tidak tertutup hanya berbohong Atau mengatakan yang jujur Untuk mengatakan yang benar termasuk juga ucapan-ucapan yang benar Ucapan-ucapan yang benar adalah ucapan-ucapan yang menjadi berkat bagi orang lain Apa yang kita katakan kepada orang lain Itu menjadi suka-cita dalam kehidupan mereka Atau apa yang kita ucapkan bagi orang lain Alah sebuah pelajaran Sebuah peringatan Atau sebuah tuntunan Itu menjadi hal-hal yang benar Karena itu ucapan kita Kalau kita bayangkan Bapak Ibu Dalam satu hari Berapa kalimat yang harus kita ucapkan Dari beberapa kalimat itu Berapa kalimatkah yang membahagiakan orang lain Berapa kalimatkah yang mengajar orang lain Berapakah lihamatkah yang membuat orang lain tersenyum bahagia Atau berapa kalimatkah yang membuat orang lain berduka Atau korban perasaan Dalam hal ucapan Kita tahu Mulutmu adalah harimau Bisa saja ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain Kepada siapapun yang ada di sekitar kita Bisa saja Itu yang akan menerkam kita sendiri Tapi dalam hal ini Jakaria menyatakan Ucapanmu Ucapan yang benar Sesuai dengan firman Tuhan Dan pada saat kamu menyampaikan yang sesuai dengan firman Tuhan Itu tentu akan menjadi sumber bahagia Sumber sukacita Bagi orang lain yang ada di sekitar Ingat Allah, yang pertama Berkata yang benarlah Kepada setiap orang yang ada di sekitar kita Yang kedua Hukum yang benar Adil menurut kita Belum tentu adil Menurut orang lain Tetapi adil menurut Tuhan Itu tentu adil Menurut seluruh dunia Karena dalam keadilan Tuhan Tidak ada sedikitpun kecurangan Tidak ada sedikitpun persoalan Karena keadilan Tuhan Itu menjadi hal mutlak Yang terjadi dalam kehidupan manusia Karena itu berusahalah berbuat adil Berusahalah menciptakan kedamaian Dalam setiap Bagi setiap orang yang ada di sekitar kita Keadilan yang kita sampaikan baik Dalam perkataan dan perbuatan Itu menjadi sumber sukacita Dan kehidupan setiap orang Dan kemuliaan bagi nama Tuhan Dan kedua hal ini Menurut Jakaria Menjadi sumber kebahagiaan Yang mendatangkan salom Atau damai sejahtera Bagi setiap orang yang ada di sekitar kita Karena damai sejahtera Kata Jakaria Akan ada di pintu-pintu gerbangmu Dan pintu-pintu gerbangmu Maksudnya itu menjadi Rumahmu Hidupmu Sehari-harimu Menjadi sumber sukacita Sumber kebahagiaan Sumber damai sejahtera Bagimu Bagiku Dan bagi orang lain Yang ada di sekitar kita Sekarang itu bapak-bapak ibu Pirman Tuhan Menyampaikan kita Pada pagi hari ini Berlakulah adil Dan yang kedua Berbicara dah Dengan bicara yang baik Karena itu menjadi sukacita Dalam kehidupan kita Orang lain Dan kemuliaan Bagi Tuhan Amen Kita berdua Syukur dan terima kasih Tuhan Atas memang Kuatkan mampukan kami Agar mampu berkata benar Dan berlaku adil Dalam kehidupan kami Saya ingin menjadi Kemuliaan bagi Tuhan Dan sukacita dalam Kehidupan sesama kami Dalam Kristus Yesus Kau berdua dan bersyukur Amin